Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara parting atau update versi CPT dan input atau memasukkan lisensi dari CPT tersebut ini adalah ID server dari webcoin dikala kita dan disini serial number tidak muncul bisa kita refresh dengan cara tekan F5 pada keyboard nah serial numbernya sudah muncul setelah kita tekan F5 atau F5 dan versi ini disini kita lihat masih versi 2.0 masih yang 2016 oke kita akan akses CPT tool kita tunggu beberapa saat untuk mengakses CPT tool tersebut oke kita berfungsi untuk mengakses CPT tool tersebut tersebut masih untuk memulai kita juga yang lebih berjalan ini kita bisa lebih buruk setelah ada tab parting, lisensi, dan service tab biasanya tab lisensi ini tidak muncul kita bisa meresetnya atau reset dari cbt tool terlebih nah disini saya coba upload file lisensinya disini juga ada upload file path oke kita coba upload file lisensinya yang kita download dari web unbk 2017 kalau bisa cari yang terbaru nah disini cbt-based class lisensi saya download sudah oke kita upload sampai muncul upload berhasil kita stop kita start lagi oke kita mau mulai parting dari web unbk pakein diri kita dulu dari web unbk kemudian kemudian oke oh sorry disini masih file sama saya biar akan saya lepon dari webnya langsung nah disini informasi kosong berarti saya harus menulutnya dari webnya langsung oke nah disini ada namanya simulasi versi 3.1 kita download oke save file yang terlalu kita download kita download setelah itu nanti kita extract untuk mendapatkan file untuk mendapatkan file atau partnya oke tadi saya hapus dulu kemudian klikkan start here disini klik battery oh sorry salah kita 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 masuk ke di terkali simulasi kata 3 parting klik nanti kita upload sampe muncul upload berhasil akhirnya kita sampai sampai muncul patin berhasil hai 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 oke patin cbt kita berhasil maka setelah itu kita tekanan alt e4 dan menurut restar daripada server kita agar berjalan dengan normal kita close semua so isa terkurs hai 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 di virtual mesin yang kita restar hai 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 Terima kasih. 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 Saya akan melakukan. Terima kasih. Terima kasih. sudah berhasil atau belum nah sudah berhasil terimakasih itu dia hari kita sudah berhasil berhasil dan update di lisensinya semoga bisa menghati tentang masing-masing terima kasih surahku menghormati